Stadion Glora BJ Habibie Stadion Glora BJ Habibie Stadion Glora BJ Habibie 4-3-3. Bayu Pradara, gol ini. Berikan saja bola yang menarik Rizky Bora. Yang bebas di belakang kiri. Masih Rizky Bora, sebuah bola yang diberi. Sayang sekali. Mike Oud muncul dari belakang. Tetapi gagal tadi untuk mengarahkan bola ke dalam gawang. Mike Oud, sebuah cutback yang diberikan tadi oleh Rizky Bora. Iya menarik ya. Ini adalah peluang terbaik yang dilakukan atau diberikan oleh para pemain-pemain baru itu. Bahaya, Ploim. Oh, terjatuh Ploim. Bukan sebelum melanggaran. Oh, bahaya, gol ini. Pressing kaki kiri tadi dilepaskan dari sebelah kiri. Pertahanan. Berasa-berasa. Dalam layan lambat, bagaimana Ploim? Pelanggarannya. Dan Yance mencoba untuk mengambil tiang jauh dalam melambat pressing. Rizky Bora. Shooting dari luar pada penang. Goal! Brembo! Bergantung sama Narko. Dimana ada long range shooting yang memang menjadi kelebihan pemain asal salah tiga. Yaitu Bayu Pradana, kelandang pengakut air. Dan dia hasil berubah sekolah menjadi 0-1. Barito Putra umpul untuk sementara atas dua berubah. Peser Makassar dari Glora, Benji Habibie, Panabare, Sulawesi, Selatan. Iya, terlihat ya bagaimana kontrol, bagaimana kesabaran dari Rizky Bora. Ditutup tiga pemain, tapi dia tidak memaksakan. Tapi dia melihat Bayu Ekra dalam posisi yang bebas. Sehingga cannonball-nya, walaupun mengenai Yuran. Dan ini adalah jebakan okset yang sebenarnya tidak begitu baik ya. Ini ada Gustavo berikan kepada Maikot. Beruntung ya, masih ada wakil mana. Oh, bahaya kali ini ada Ramadan Sananta. Ramadan Sananta, semua cutback yang bagus kali ini. Aduh, kezon aku. Perhilangan konsentrasi, ada Yance. Dan gol! Semua gol yang memang diciptakan oleh para pemain dari Bayasa Makassar. Dan terlihat, para pemain Barito Putra seperti hanya menonton para pemain dari Bayasa Makassar dalam kotak penalti. Dan akhirnya, Yance, Yance, Yance Sayuri berhasil menyemakan duduknya menjadi satu-satu. Iya, bagaimana keputusan, bagaimana keberanian kita lihat. Bagaimana upan yang dilakukan oleh Ramadan Sananta. Kolaborasi yang terjadi pemain-pemain PSM. Tapi Yance memilih melakukan ekskusi dengan kaki kiri. Yang terlihat memang tidak mampu diantisipasi. Dan bapak pertama telah usai. Dan kick-off ketadiknya dibuat masing kedua. Yang akan didapatkan oleh Barito. Aditya Putra Dewa. Balik sundulan Ramadan Sananta. Mike Olde kali dikuasai bola. Mike Olde! Baik sekali percobaan dari Mike Olde tadi dari luar kotak penalti. Iya, terlihat. Di menit-menit awal bapak kedua, Mike Olde yang sejauh ini dipakuin 5 menit. Belum terlihat kontribusinya memberikan satu tendangan dengan kaki kiri. Walaupun memang masih menyamping. Disundurkan Liru Renan. Ada ploy. Bahaya kali ini! Ya, semua save dilakukan tadi oleh Nurhalid hingga placing header. Yang dilakukan oleh Erwin Gutawa. Iya, kita lihat bagaimana tanggungan yang dilakukan oleh Renan. Bola ribon. Kita tanggungan juga dari Blip. Kemudian diteruskan oleh Erwin Gutawa. Erwin Gutawa. Masih ada penjelamatan yang dilakukan. Dan ini dia kembali peluang dari Bagas! Dicuri bolanya tadi Bagas. Ada dua pemain masuk. Ada Mufli dan juga ada Victor. Detang. Detang 18 tahun. Mufli 17 tahun. Ya, ini memang menarik ya. Ketika Bernardo memberikan kesempatan kepada pemain muda. Ini dia Renan ya. Ting dari jauh sekali. Dan... Ramadhan! 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 Sebuah percobaan dilepaskan dari Ramadhan Sananda. Terdengar kaki kirinya. Masih berada di atas pisar dari gawat berhali. Tapi, ini positif. Iya. Sangat positif. Dan perlu kewaspadaan untuk lidi pertahanan dari Barito. Di saat Sananda. Mufli. Victor. Kembali Victor Deta. Victor Deta. Oh, ini bahaya. Goal! Goal! Usaha tidak pernah menghidrati hasil. Tiga kali percobaan dari Ramadhan Sananda. Akhirnya, dia berhasil mencetak gol. Ini dia predator muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Ramadhan Sananda. Berhasil menambah jumlah gol yang berhasil dia cetak bagi PSM Makassar. Dan sekarang dia menjadi top score bersama dengan Kenzo Dabu. Bersama dengan Everton. Tapi, Ramadhan Sananda adalah striker lokal. Dengan tujuh gol bagi PSM Makassar. Sementara serangan kembali cuma dilakukan. Kali ini. Balik terjadi duel. Oh, ini dia. Prime! Goal! Plashing yang sangat berkelas. PJKA. Pojok kanan atas. Dari Wilton Prime. Membuat score menjadi 3-1. PSM Makassar sekarang unggul. Atas Barito Putra. Iya, ini terlihat ya. Bagaimana visi, bagaimana kualitas skill yang dimiliki oleh William Prime. Dengan sedikit celah, sedikit ruang. Dia mencoba melakukan pressing. Memutuskan dengan sangat baik. Sebuah tendangan di sisi sebelah kiri. Apa kontrol? Iya. Yang jauh untuk mengejar ketertinggalan mereka. Di saat mereka terdekat. Ada Victor Detan. Bahaya kembali. Goal! Brains dilakukan oleh Plain. Dan lagi-lagi, Victor Detan. Anak muda berusia 18 tahun. Memberikan asis untuk Plain. Dan Plain wajib untuk meneraktir anak muda ini. Bahkan dan kesukaannya nanti malam. Iya, terlihat ya. Kembali lagi bahwa ada pembelajaran. Ada intuisi yang sangat baik dari Bernardo. Di mana dia memainkan Victor Detan. Victor Detan mampu memberikan kontribusi. Dengan dua asis yang dia berikan. Untuk membawa kemenangan. Terima kasih telah menonton!